Salam Perjuangan Merdeka KPUD Kabupaten Lamungan akan menyelenggarakan Hajat Akbar yaitu pemilihan Bupati pada bulan September 2020 yang akan datang Saat ini telah muncul pasangan yang pertama dari jalur perseorangan atau jalur independen yaitu pasangan Insinyur Haji Suhandoyo yang berpasangan dengan Bapak Suuddin yang kedua dari jalur partai politik yang beberapa saat yang lalu telah mendapat rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu pasangan Haji Solahuddin dan Bapak Saim yang ketiga yang ketiga adalah dari kalangan partai politik yang pertama Ibu Haji Kartika Hidayati yang mengusung Lamungan Berkah juga akan maju sebagai bakal yang akan datang pada 2020 yang akan datang Sementara itu dari tokoh muda yang sehari-hari menjabat sebagai anggota di PRD Kabupaten Lamungan yaitu Bapak Dr. Andes Haji Husnul Akib MM yang sehari-hari juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kebupaten Lamongan. Sementara dari kalangan birokrat muncul Bapak Dr. Haji Yuhron Nur Effendi MBA yang sehari-hari menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lamongan. Munculnya tokoh-tokoh partai politik dan kalangan birokrat akan menjadi sebuah kompetisi yang sangat menarik di Kota Lamongan. Karena calon-calon ini adalah kader-kader terbaik di tengah-tengah masyarakat yang insya Allah akan mampu membawa Lamongan menjadi kabupaten yang maju, sejahtera dan berkeadilan. siapa yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Lamongan pada pemilihan bupati yang akan datang. Hanya waktu takdir dan dukungan masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat di bilik suara pada bulan September 2020 yang akan datang. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar, melaporkan.